Intro Jam segini, ada yang belum makan siang? Biasanya banyak sih, ini mana ya? Tidak tahu Wah, hati-hati yuk, jangan sampai telat makan, kasian perutnya Paling enggak, yuk ngemil gitu loh, buat ganjelan Oh iya, iya dong Ngomongin cemilan, Kak Nika juga mau bikin cemilan Tapi syaratnya, aku harus bantu dia dulu Hati-hati dulu Oh iya, Kak Oke, siap, Kak Ini yuk, bahan cemilannya Namanya Semangah Ada yang tahu apa itu Semangah? Nah, coba di-sub dikit gambarnya yuk Mas Kameramen Orang lebih mengenalnya dengan kerutu Itu loh, telurnya semut rang-rang Hewannya sih kecil Tapi, gigitannya luar biasa Baru saja aku nemu sarangnya, eh udah dikebutin gini Tapi, demi cemilan lezat Ayuklah, semangat cari semangahnya Hehehe Semut rang-rang bisa dijumpai di pohon buah-buahan Kecil-kecil begini Perannya besar loh Serangga ini bisa dimanfaatkan sebagai pengendali virus Jamur atau kutu yang menyerang tanaman buah-buahan Oh iya, yang dibutuhkan cuma telur semutnya Jadi, aku harus memisahkan telur-telur dari semutnya Gampang kok Cukup ditampi, semut pun pergi Oke, sip Sudah bersih, tinggal dimasak Kata Kak Nika, semangahnya mau dijadikan isi riso Walah, ada-ada aja Tapi, yuk, boleh juga tuh dicoba Bumbu risolnya sederhana saja Ada bawang putih dan bawang merah yang diulak Jangan lupa, tambah garam Nah, yang suka pedis kayak aku Tambahin cabai rawitnya Tapi hati-hati yuk Jangan sampai bikin mules Namanya risol Pasti ada sayurannya dong Kali ini sih, pakai paduan wortel dan brokoli Oh iya, ada yang tahu manfaat brokoli? Bukan hanya banyak vitamin yang bagus untuk daya tahan tubuh, yuk Sayuran berwarna hijau ini juga Kayak kalsium yang bagus untuk kesehatan tulang Kata Kak Nika, ini semangahnya udah bersih? Oh iya dulu ya, makasih ya Ini juga bumbunya sambil ditungisin ya Oh iya Kak Penasaran? Gimana rasanya risol semangah? Sabar yuk Aku bikin isiannya dulu Tumis bumbunya sampai harum Lalu tambahkan sayurannya Mulai dari sayuran yang teksturnya keras Seperti wortel Baru disusul brokoli Kalau sudah agak layu Masukkan semangahnya Telur semut rang-rang ini Nggak cuma enak yuk Tapi katanya juga Banyak proteinnya Aduk lagi Sampai semuanya tercampur rata Oh iya Jangan lupa cicipin dulu Supaya rasanya pas Jangan sampai keasinan Atau hambar Sampai semangahnya Sudah ditubis kak? Sudah di sini ya Bantu ini sih Oh iya Kak Siapkan kulit lumpia Kemudian tambahkan isi risol Kalau sudah Baru digulung Jangan terlalu banyak isinya Disesuaikan ukuran kulitnya Kalau kebanyakan isi Malah bisa merusak bentuk risol Sekarang tinggal mengunci gulungan Oleskan putih telur Seperti ini Weh Siki Tinggal dicelupkan ke kuning telur Lalu masukkan ke tepung panir Nah Kuning telurnya akan membuat tepung panirnya Lebih menempel Jadi Tidak ambil saat digoreng Risol digoreng dalam minyak panas Setelah warnanya kekuningan Langsung dibalik Nah Kalau sudah matang begini Boleh diangkat yuk Bilur Pengen? Ayo ah Langsung dicoba aja Ayo Dul Risola senangnya Sudah jadi nih Ayo yuk Dicipin Dicipin Mantap Gurih renyah rasa nih Cocok buat cemilan pengganja lapar Karena semangah ini Dia proteinnya tinggi Jadi dia bagus untuk perkembangan otak Untuk renyah rasa sel Itu bagus banget Yah lumayan lah Gak sia-sia pengorbananku Bentol-bentol dikeroyek semut rang-rang Terbayar dengan rasa risolnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya